Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jadi kalau kita lihat sentimen di Twitter, itu kan tadi saya katakan 60% itu ragu. Jadi mereka sebenarnya tidak menolak, tapi ragu. Itu hanya 20% yang menolak. Artinya kalau 60% yang ragu ditambah 20% yang ingin divaksin, itu kan sudah 80%. Kalau yang 60% ini kita bisa yakinkan bahwa vaksin ini aman dan manjur. Nah, kenapa mereka masih ragu? Karena mereka belum melihat contohnya. Artinya karena vaksin ini baru, jadi mereka bukan anti-vaksin. Tidak. Saya yakin mereka 99% ketika kecil mereka sudah divaksin. Dan anak mereka pun divaksin. Mereka bukan anti-vaksin. Anti-vaksin itu masalah lain. Tetapi mereka masih ragu karena vaksin ini baru. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah dengan menyebarkan berita-berita dari orang-orang yang sudah divaksin. Bahwa yang kita lihat sementara ini di Indonesia, itu sedikit sekali yang mengalami kipi, yaitu mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi untuk COVID-19. Itu sedikit sekali. Dan tidak ada kipi yang berat. Yang rata-rata adalah ringan, seperti bengkak di tempat menyuntikan, ada yang meriang, kemudian ada yang diare, yang itu bisa hilang dalam waktu satu atau dua hari. Kalau Anda seumuran saya dulu pasti tahu efek sampai vaksin zaman dulu lebih berat. Saya pernah divaksin itu 2-3 hari itu saya lumpuh. Karena di zaman dulu vaksinasi itu bukan di pundak, tapi di bokong. Itu habis divaksin saya lumpuh 2-3 hari. Dan itu wajar dulu, tidak ada yang ribut. Sama sekali tidak ada yang ribut. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi yang dilaporkan sejauh ini, itu rendah. Saya juga, saudara-saudara saya, dokter, dokter gigi, mereka sudah divaksin. Dan mereka melaporkan, ah tidak ada apa-apa. Dan juga saya lihat ada beberapa dokter yang mereka melakukan uji antibody setelah divaksin. Dan ternyata memang antibody-nya naik. Jadi mereka ke lab sebelum divaksin, diukur antibody-nya. Setelah divaksin, tunggu beberapa hari, mereka ke lab lagi, cek antibody-nya. Ternyata memang naik. Hal-hal seperti inilah yang bisa kita informasikan kepada masyarakat untuk mengikis atau menghapus keraguan atau ketakutan mereka dengan vaksin. Jadi dengan melihat hal ini, oh ternyata tidak apa-apa ya. Oh ternyata tidak apa-apa ya. Itu karena apa? Masyarakat kita itu memiliki karakter ikut-ikutan. Artinya join the bandwagon. Kalau mereka melihat, oh semua sudah pada divaksin. Oh orang tua divaksin. Ibu menyusui divaksin. Orang yang memiliki komorbid divaksin, ternyata mereka tidak apa-apa tuh. Insya Allah mereka akan gabung. Jadi tidak perlu divaksa, tidak perlu diintimidasi. Kita hanya perlu menunjukkan fakta bahwa ternyata setelah divaksin, ini ternyata tidak ada apa-apa. Ternyata aman. Jadi itu saja jawaban saya. Sangat jelas sekali ya. Meskipun di situ pertanyaannya, kan memang kita tidak bisa ya, Prof, dalam waktu singkat 70% penduduk. Indonesia itu langsung divaksin gitu ya, Prof. Jadi waktu itu sempat ada heboh ya, karena berdasarkan perhitungan dari John Hopkins School of Medicine dan Bloomberg, dengan kecepatan vaksinasi seperti saat ini, hanya 60 ribu vaksin per hari, maka kita memerlukan waktu 10 tahun untuk memvaksin 70% rakyat Indonesia. Waktu itu Kemenkes memberikan klarifikasi, oh enggak, 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 ini kecepatan vaksinasi ini akan meningkat. Karena ketika, kan sekarang nakes ya, sekarang nakes, bulan April nanti masyarakat umum, nanti kecepatan vaksinasi akan meningkat, tidak perlu menunggu sampai 10 tahun. Tetapi secara jujur, harus saya katakan, mencapai target 70% itu berat. Jadi kenapa kita dapatkan angka 70%? Jadi 70% itu adalah syarat yang harus dipenuhi kalau kita ingin menghilangkan COVID, menghilangkan COVID dari Indonesia. Dengan kondisi saat ini, kita harus realistis. Target kita sekarang adalah bukan menghilangkan COVID, tetapi mencegah supaya tidak, rumah sakit ini tidak kolaps, karena orang yang sakit dan orang yang meninggal. Jadi kita menurunkan angka kesakitan dan kematian dulu. Itu dulu target kita. 70% mungkin akan kita capai, tapi kita tidak bisa terlalu memaksakan. Sekarang targetnya adalah supaya orang tidak meninggal. Itu saja. Tidak meninggal, dan tidak, supaya rumah sakit kita tidak penuh dan akhirnya kolaps. Karena kalau sampai itu terjadi, gawat. Artinya kita sudah mulia melihat beberapa rumah sakit dikonversi menjadi rumah sakit COVID. Karena kita memerlukan lebih banyak rumah sakit untuk pasien COVID. Angka BOR, Bad Occupancy Ratio, artinya rasio keterisian tempat tidur itu terus meningkat. Dan ini berbahaya sekali. Sekarang fokus kita adalah menyelamatkan sistem kesehatan kita, dan setelah itu ketika masyarakat sudah semakin yakin dengan keamanan vaksin, insya Allah target 70% itu bisa kita penuhi, walaupun tidak secepat apa yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu Maret 2022 semua harus selesai. Mungkin tidak secepat itu. Tapi insya Allah akan bisa kita capai dengan bantuan teman-teman semua untuk menyampaikan fakta kepada masyarakat, bahwa setelah divaksin tidak ada apa-apa itu, efeknya ringan itu. Jadi seperti itu. Bro, tadi sudah jelas ini sepertinya. Walaupun kita nggak bisa mengandai-ngandai terlalu banyak ya, Bro. Yang bisa kita lakukan adalah sekarang. Mari kita edukasi semuanya, dan juga hubungan di sini teman-teman sudah tahu ya, bagaimana sih ini vaksinnya sendiri, dan juga apakah akan mungkin 70%? Jadi bisa dibilang, jangan khawatir ya, Bro. Ya, saya pikir jangan khawatir. Yang penting kita tetap maju. Tetap maju, tetap jalankan program vaksinasi. Nanti insya Allah, karena biasanya semua hal itu ketika memulai itu lambat. Semua hal ketika kita memulai itu lambat. Tapi begitu kita sudah ketemu jalannya, sudah ketemu caranya, nanti bisa cepat. Jadi jangan terlalu awal lah, kalau untuk menilai segala sesuatu dari sekarang itu terlalu awal.